Hubungan asmara Tariq Halilintar dan Fujianti Utami Putri alias Fuji memang sudah cukup lama kandas. Namun, keduanya masih terus dikaitkan hingga saat ini terlebih saat Tariq akhirnya menemukan sosok pengganti Fuji dan berniat menikahinya. Kini, Tariq pun tengah mempersiapkan pernikahannya dengan alia Masaid. Ayah Fuji, Haji Faisal pun mengungkap bahwa Tariq memang sosok lelaki yang mendambakan hubungan yang serius ketika menjalin hubungan dengan wanita, termasuk saat berpacaran dengan putrinya. Tariq nampaknya tak masalah menikah di usia yang terbilang muda. Dia bahkan merasa sudah siap untuk membina rumah tangga. Kalau menurut saya arahnya sih memang seperti itu, ingin menikah. Si Tariq ini kan sudah matang dia, tentu dia berpikir, kalau saya bergaul dengan seseorang, umur saya sudah segini, sudah pantas saya untuk menjalin rumah tangga, ujar Haji Faisal di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, belum lama ini. Sementara di sisi lain, Fuji tak ingin buru-buru menikah. Meski usia mereka tak terpau terlalu jauh, adik ipar mendiang Vanessa Angel itu tak memiliki prinsip yang sama seperti Tariq. Dia masih ingin menunggu beberapa tahun ke depan untuk memantapkan hatinya untuk membangun kehidupan baru bersama pasangannya sebagai sepasang suami istri. Diakui Haji Faisal, hal itu yang menjadi salah satu alasan dibalik kandasnya hubungan Fuji dan Tariq dulu. Sementara si Fuji masih 21 tahun, gak terlalu buru-buru. Fuji ingin menunggu beberapa tahun. Takutnya nanti waktunya terlalu lama. Iya, salah satunya itu, alasan Tariq dan Fuji putus, sambungnya. Akhirnya, Tariq pun menemukan sosok wanita yang memiliki prinsip yang sama dengannya, sudah sama-sama mantap untuk membina rumah tangga. Mengetahui hal ini, Haji Faisal ikut senang. Dia juga mengungkap bahwa Fuji tak merasa galau atau diselimuti perasaan sedih mendengar kabar itu. Fuji sendiri sudah move on dan tengah menikmati kehidupan yang dijalaninya saat ini. Gak ada, galau. Si Fuji tuh sekarang enjoy aja dia. Tariq mau menikah, mau ngapain, enjoy. Kan masanya sudah selesai secara baik-baik, ungkap Haji Faisal. Selain itu belum lama ini melalui salah satu unggahan di akun Youtubenya. Tariq Halilintar membongkar proses move on-nya dari Fujianti Utami Putri. Saat itu, Tariq Halilintar membeberkan bahwa usai menjomblo selama 8 bulan ia akhirnya memberanikan diri mengajak Aliyah Masaid untuk berkencan. Saat itu, Tariq Halilintar mengaku malu untuk mengajak Aliyah Masaid NG Edit. Bukan tanpa sebab, ia menyebut sudah 8 bulan tak berkencan setelah putus dari sosok Fuji. Sebenarnya waktu itu aku malu tau. Aku udah lama banget gak NG Edit. Udah 8 bulan, ujar Tariq Halilintar di kanal Youtubenya, dilansir pada Rabu, 29 Mei 2024. Pada momen yang penuh kebahagiaan itu, Tariq Halilintar akhirnya memberanikan diri untuk mengajak Aliyah Masaid berkencan. Tariq mengungkapkan bahwa ini adalah kali pertama dalam waktu yang lama dia mengajak seseorang untuk pergi berkencan. Untuk mengajak seseorang kencan, yaitu pertama kali. Jadi.